Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kami, spektrumentity.com dan kami akan selalu menunjukkan berita yang update dan terpercaya. Intro Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57 Rutan Kelas 2B memereh lakukan rahasia terhadap para narapidana pada Jumat 9 April 2021. Pantauan media rahasia tersebut dilakukan oleh seluruh petugas lapas terhadap 138 orang narapidana yang berada di 20 kamar di Rutan Kelas 2B Maumereh. Rahasia tersebut akhirnya menemukan beberapa alat yang berbahaya diantaranya yakni gunting, pisau, sendok, dan obat-obatan. Kepala Rutan Kelas 2B Antonius Semuki mengatakan bahwa barang-barang narapidana yang didapatkan dalam rahasia tersebut akan dilakukan pemusnahan. Lebih lanjut, Antonius Semu mengatakan bahwa secara internal, tindakan rahasia ini dilakukan secara rutin yakni satu bulan sekali. Sesuai ketentuan kita, barang-barang terlarang misalnya barang-barang tajam, HP, maupun narkotika yang sudah dilarang dan ketentuan aturan kita itu tidak diperkenankan, maka kita mengharapkan rahasia sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat. Rahasia ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita memperingati hari bakti pemasyarakatan tanggal 27. Yang keberapa itu? Yang ke-57. Yang ke-57. Yang ke-57 jatuhnya tanggal 27 April 2021. Oke. Pak Rutan, apa saja yang ditemukan dalam rajian? Dalam rajian kita temukan kebanyakan sendok plastik, gunting, walaupun pisau, barang-barang yang sangat membahayakan bagi keamanan di dalam. Jadi kita mengambil langkah secara serentak untuk memeriksa dan menghitung semua barang-barang yang akan dimusnahkan. Kira-kira upaya setelah mendapatkan barang-barang hadsan besitan itu bagaimana? Tidak lanjutnya? Itu nanti kita langsung dimusnahkan. Kita buat berita acara musnahkan. Dan kita secara berkala satu bulan kita mengadakan resi yang empat kali. Kalau barang-barang binaan yang barang-barangnya disita itu apa tindakan yang diambil? Kalau ini, ini sudah biasa jadi tidak ada tindakannya. Oh ya. Kecuali narkotika atau apa itu yang berbahaya itu kita ambil langkah. Baik Pak Kepala, situ ada dua botol, ada berisi apa? Minuman apakah yang? Itu minyak. Minyak. Oh. Minyak kelapa itu. Urut. Urut. Baik, Pak Rutan, ada jumlah berapa di sini yang di gleda malam ini? Ini kita gleda secara keseluruhan. Jadi satu isi rutan pada malam hari 138 orang kita gleda kamar per kamar. Berapa jumlah kamar? Jumlah kamar? Jumlah kamar kita keseluruhan ada kurang lebih ada sekitar 20 lebih kamar. Dari 20 kamar dengan 138? Ya, 138. Tidak ada HP? Ya, tidak ada HP. Barang-barang yang tidak ditemukan? Ya, ini kita pada malam ini, ini memang secara keseluruhan. Tapi secara interen kita, kita nanti setiap saat kita akan melakukan pemerintah. Penggeladaan itu dilakukan setiap saat? Setiap saat. Kita merasa kalau keaman kita mulai agak terganggu, kita langsung melaksanakan penggeladaan. Apa pesan terakhir dari Pak? Jadi untuk situasi sekarang, jadi kita harapkan sebuah situasi tetap aman, terkendali. Karena situasi Covid sekarang ini, apalagi ada bencana di wilayah Flores. Khususnya kita mendoakan juga sehingga mereka juga tetap merasa nyaman dan hidup dengan tenang. Lalu reaksi dari warga Binanta di Pasad Razia apa gimana? Itu karena ketentuan kita memang harus kita ini jadi mereka harus memahami situasi seperti ini. Baik, terima kasih. Ya. Ya.